Begini komentar Egy Maulana Fikri, usai cetak gol dan bawa Indonesia menang atas Taiwan. Sebelum lanjut menonton video ini, saya ingatkan buat kalian selalu dukung channel ini dengan cara like video ini, subscribe channel ini, dan jangan lupa juga nyalakan lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan update video terbaru seputar berita Timnas. Egy Maulana Fikri menjadi salah satu pahlawan kemenangan 3-0 Indonesia atas Taiwan dalam laga leg kedua playoff kualifikasi Piala Asia 2023 di Buriram, Thailand, Senin, 11 Oktober 2021. Meskipun namanya dieluhkan oleh warganet, Egy Maulana menilai golnya tak penting dibandingkan dengan keberhasilan Indonesia menang. Dia mencatatkan namanya di papan skor sebagai pencetak gol perdana Indonesia pada menit ke-28. Gol kedua dan ketiga kemudian berhasil oleh Riki Kamuwayah pada menit ke-55 dan Witan Sulaiman pada menit ke-91. Menurut Egy, kemenangan Indonesia bukan didapatkan semata-mata karena dirinya mencatat gol, namun ada kerja keras tim yang bagus dalam pertandingan tersebut, sehingga Indonesia bisa memungkai laga kontra Taiwan dengan kemenangan. Kami berjuang bersama, bekerja keras bersama dengan pengalaman dari pertandingan sebelumnya, dan di latihan pelatih dan asisten pelatih memberikan tahu kami apa yang harus kami lakukan. Kami menjalankan arahan, itu dan tim melakukannya dengan baik di pertandingan hari ini terang Egy. Bagi Egy, kemenangan ini memang mampu memberikan langkah lebih baik bagi Indonesia, dan membuat skuad Garuda melaju satu langkah lebih jauh ke depan dengan masuk ke babak kualifikasi. Terima kasih untuk semuanya di tim ini, karena kami bisa melangkah jauh dan kami berharap dukungan masyarakat agar bisa melakukan hal yang lebih baik lagi ke depannya, ucap Egy. Egy menambahkan, dalam pertandingan kontra Taiwan, yang terpenting sejatinya bukan siapa yang mencetak gol maupun dirinya ataupun pemain lain. Yang utama, lanjutnya ialah kemenangan tim Nas Indonesia. Siapapun yang mencetak gol, berapa gol yang dibukukan itu tidak penting. Yang penting ialah tim malam ini menang dan melanjut ke babak selanjutnya tutur Egy.